Suku bunga yang menurut basis point, it was unexpected ya. Saya juga kemarin sempat kayak gakit, wah naik nih jadi 6,25% gitu ya. Saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana sektor real akan merespon hal ini? Karena di satu sisi, cost of fund and cost of credit akan naik gitu ya. Dan ini tentunya tidak disenangi oleh para pelaku usaha gitu ya. Itu pertama untuk sektor real. Lalu untuk sektor perbankan, tidak seluruh sektor perbankan juga diuntungkan dengan kenaikan suku bunga dan net interest margin akan tinggi. Karena ada beberapa bank-bank juga yang berkapitalisasi satu atau dua yang tentunya terbebani karena hal ini. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang kenaikan BI RIT 25 basis point itu di luar ekspektasi dan di luar perencanaan gitu ya. Sehingga akan langsung berdampak terhadap kenaikan cost of fund dan juga cost of credit bagi perbankan. Terutama di bank-bank KBMI 1, KBMI 2 yang memang modalnya relatif minim itu juga akan langsung berasa, terasa di peningkatan biaya-biayanya. Ada pun dampaknya sendiri memang secara transmisi biasanya ketika terjadi kenaikan cost of fund atau cost of credit ini akan berdampak terhadap kontraksi di sektor pertumbuhan pembiayaannya. Tapi kalau melihat kinerja perbankan hingga bulan Februari ataupun Maret di kuartal pertama tahun 2024 ini, kita melihat justru pertumbuhannya masih sangat bagus sekali, masih double digit, terutama didorong oleh pertumbuhan kredit di sektor konsumer. Ini sejalan juga sesungguhnya dengan consumer confidence index kita yang masih di atas 100, 124, 125. Kemudian retail sales yang juga meningkat dan ini menjadikan motor bagi sektor konsumer sehingga kredit perbankan di sektor konsumer ini seolah-olah menjadi katalis bagi perbankan di Indonesia meskipun di tengah rezim suku bank yang cukup tinggi. Memang tantangannya adalah pengolahan likuiditas di bank-bank yang relatif kecil itu yang kemudian nantinya akan menghasilkan strategi untuk balancing antara aset dan labilitasnya seperti apa. Tapi dalam hal ini, suku bunga tinggi ini, apakah menurut Anda akan serta-merta mengganggu momentum pertumbuhan kredit Indonesia yang saat ini masih cukup baik ya, masih berada dalam level double digit? Apakah kenaikan 25 basis point ini akan instrumental atau sangat-sangat mengganggu kenaikan kredit growth ini? Kami melihat kondisi perbankan sekarang relatif lebih resilient dengan kecukuhan modal yang tinggi, provision rate yang juga masih sangat safe gitu ya dan juga likuiditas yang kalau dilihat AL per DPK ini masih cukup tinggi. Sehingga cadangan bank untuk melakukan intermediasi juga masih positif dan diharapkan masih bisa tumbuh double digit di tahun 2024 meskipun tidak setinggi di tahun 2023. Oke, baik. Terima kasih. Itu dari perbankan ya. Sekarang mungkin saya langsung tanya saja ke Pak Herdianto. Pak Herdianto, kalau untuk equity-equity saham-saham yang ada di sektor perbankan sendiri bagaimana prospeknya di tengah era suku bunga tinggi ini? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat, dengan asumsi saja pertumbuhan kredit masih double digit, dengan tingkat permodalan yang karya CER yang relatif tinggi, harusnya, dan ekonomi Indonesia itu masih tumbuh di 5 persenan, harusnya perbankan itu adalah salah satu sektor yang memperoleh benefit. Karena kalau misalnya kita lihat, proksi pertumbuhan ekonomi kan bisa dikatakan sektor perbankan. Jadi memang sektor perbankan memang tetap menjadi salah satu sektor yang menarik untuk diinvestasikan. Dan dari kacamata kami sebagai pengelola investasi, pada saat terjadi koreksi terhadap saham-saham perbankan, itu adalah saat untuk mulai mengumpulkan saham-saham tersebut. Jadi memang malah justru menjadi momen yang tepat ya, untuk mengumpulkan saham-saham tersebut. Nah bagaimana dengan saham-saham dari sektor retail, dan juga evaluasi terhadap saham-saham di sektor teknologi? Kenapa saya menanyakan dua sektor ini? Karena tentunya ini memiliki impact tersendiri untuk dua sektor tersebut, dengan ada yang menaikkan suku bunga yang ke level lebih tinggi. Pak Herdianto. Mungkin kalau kita bicara retail, kita bicara secara lebih luar, kita bicara konsumer ya. Sektor-sektor yang mengandalkan pengeluaran dari konsumen. Nah kalau misalnya kita lihat angka dari performance Q1, yang tetap menarik, yang tetap memperoleh pertumbuhan, itu adalah saham-saham sektor konsumer atau retail, yang konsumennya itu adalah masyarakat menengah atas. Itu yang masih tetap mengalami pertumbuhan. Sementara yang mengandalkan masyarakat menengah bawah, itu bisa dikatakan relatif stagnan dari sisi earning-nya. Nah kalau kita bicara tentang teknologi, nah sebetulnya kalau kita lihat, saham-saham di Indonesia yang bersifat teknologi, itu kan tidak menjadi bagian dari perkembangan artificial intelligence. Jadi memang kalau saham-saham teknologi yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu akan kembali lagi kepada bagaimana perusahaan yang menerbitkan saham tersebut meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya. Jadi kembali lagi kepada fundamental dari usaha tersebut ya Pak Herdianto? Betul. Baik. Secara keseluruhan, Pak, dengan adanya era suku bunga tinggi ini, bagaimana pula posisi atau ketahanan atau resiliensi dari pasar keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peer countries lainnya, menurut hemat pandang Anda? Sekarang sih kalau kita bicara di obligasi ya, kalau kita bicara misalnya dari obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahun, besaran persentase kenaikannya dibandingkan dengan persentase kenaikan obligasi pemerintah Indonesia, persentase kenaikannya on year-to-date basis itu kayaknya lebih besar yang di Amerika. Nah untuk saham itu kita harus melihat apakah earning growth di Indonesia itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan di negara-negara tetangga. Karena kan kita mau membandingkannya apple to apple. Nah secara umum yang bisa dikatakan itu adalah earning growth dari perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak sebaik dibandingkan earning growth di negara-negara lain. Kita bicara berdasarkan data kuartal pertama tahun 2024, year on year basis. Jadi wajar saja kalau memang ada tempat lain yang memberikan earning growth yang lebih baik, investor memindahkan dananya ke tempat tersebut. Oke baik, terima kasih banyak. Sekarang saya mungkin kembali lagi kepada Mas Kavi. Anda juga melihat ketahanan dari sektor real ya dengan adanya era suku bunga tinggi ini akan seperti apa? Dan apakah ini juga kedepannya akan membebani beban-beban pemerintah dari APBN dengan adanya suku bunga tinggi ini? Iya, jadi kami melihat bauran kebijakan saat ini ya BI dengan suku bunganya, kemudian kementerian keuangan dengan kebijakan fiskalnya. Dan juga bagaimana OJK di sektor jasa keuangan juga memastikan bahwasannya lembaga-lembaga keuangan dalam posisi, dalam kondisi yang sehat dan resilien. Ini cukup menjadi modal yang penting bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan juga di tahun ini untuk mengarungi tahun yang banyak tantangan gitu ya. Iya, betul. Kami melihatnya inflasi masih cukup terkendali dan masih akan berada dalam target sasaran 2,5 persen plus minus 1. Kemudian kalau kita lihat PDB pun juga optimis ya di kisah 5 persenan. Key 1 realisasinya 5,11. Tapi di akhir tahun kami melihatnya masih di 5 persenan meskipun IMF juga mengoreksi, kemudian OIC dimengoreksi. Tapi kami optimis masih di 5 persenan. Kemudian PMI manufaktur yang memang agak sedikit terkontraksi, tapi masih dalam zona ekspansif. Dan consumer confidence yang justru naik dari 124 ke 128. Ini menandakan bahwasannya ekspektasi masyarakat kita ke depan, tidak hanya melihat bahwasannya ekonomi akan baik, tapi ada willingness to spend. Nah ini yang penting. Karena struktur per ekonomi yang kita ditopang oleh konsumsi, ini menjadi krusial ya ketika masyarakat memiliki optimisme untuk spending. Nah ini yang menjaga ekonomi kita tetap tumbuh positif. Kemudian divalidasi juga oleh retail sales yang meningkat dari 1,7 persen menjadi 1,9 persen di bulan April. Selain itu unemployment kita juga turun dari 5,32 menjadi 4,82. Artinya indikator-indikator makronya bergerak positif, itu memvalidasi kondisi fundamental yang baik dari sektor domestik kita. Baik.